selamat pagi bu izin bu kami dari media NKRI TSNS TV izin bu kami bertanya tentang kampanye sekolah sehat yang bertanya bu ibu namanya siapa dari sekolah mana namanya itu dengan jabatannya apa apa program-program kampanye sehat yang sudah diteraskan di sekolah ini bu nanti sekalian kita tanya juga dengan ibu profil sekolahnya ibu sekalian dan inginan ikut apa yang mau disampaikan tentang sekolah ini yang akan diberikan informasinya kepada pemerintah tapi kita berhubungan tentang kampanye sehat kita mulai dari implementasi anak Indonesia yang sehat berdasarkan berkarakter dari mulai sehat bergidi sehat bergidi apa yang boleh kita tentang sekolah ini terima kasih kepada bapak yang telah memberikan kesempatan kembali saya nama saya dunia saya kepala sekolah UPTD ini dari 01483 Soekarni Barat kesempatan pagi kemudian yang ketiga kita memperkenalkan bagaimana makanan yang dikonsumsi terutama pada kalsuran hijau yang keempat kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang telah menjual makanan dari kantin harus dihindari dari pada makanan seperti nugget kemudian seperti bakso dan lain-lainnya kalau gambar-gambar penawet nah itu yang kami sampaikan kepada seluruh yang berjualan di sekolah kita dan harus disajikan dengan sehat dan makanan harus dibutuh jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang harapan yang depannya mengenai ini saya punya satu program yang nantinya pertama-tama kita telah menanam sayuran-sayuran itu akan kita masak bersama dan kita makan bersama bersama guru kepala sekolah dan kalau bisa kita panggil guru itu harapan ke depan insya Allah akan kita lakukan kemudian untuk kegiatan seharian-harian untuk meningkatkan kualitas pengumuman bakat di anak-anak kita punya satu program ada program harian ada program pembimuan ada juga kegiatan yang disebut dengan lima P apa itu lima P itu adalah projek profil pelajar kandasila nah sebetulnya projek profil pelajar kandasila ini diserahkan adalah yang kita lihat adalah prosesnya bagaimana anak itu misalnya kalau kita ambil kita ambil sayur-sayuran tadi menjadi makanan yang sehat yang kaitannya dengan sekarang kita ini campanya sehat nah dia mencintai makanan jenis-jenisnya dulu kemudian dia apa manfaat daripada sayur-sayuran tadi pada dirinya kemudian bagaimana nantinya anak tersebut amstiz bisa merosot dikatakan 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 kepada masyarakat dan dikatakan untuk dijual sebagai kegiatan kewirausahaan seperti itu jadi untuk kegiatan harian sekolah yang pertama kita punya program sebelum masuk sekolah di hari Senin kita melakukan kegiatan di hari Selasa anak-anak itu at least day jadi anak-anak itu harus kita berbicara bahas teredrin di nomor 5 kata di lapangan yang ditaktikan kemulis yang ketiga adalah kegiatan senang senang mulai senang SKD 84 kemudian senang proyek pelajaran kecila semua senang kita kemudian di hari Kamis kita melindungi diri nah pengembangan diri ini berarti situa untuk berbicara di depan berani atau tidak terserah contohnya dia mau membacakan air air pendek boleh kemudian dia mau menghidangikan lagu-lagu kebangsaan boleh dia mau berpulisi boleh mau berpantun boleh dan lain-lainnya itu kita kembangan pada hari Kamis di hari Jumat hari hari Jumat ini adalah memang betul-betul kita berupaya untuk mengalangkan implementasi profil pelajar Pancasila yang pertama berimam dan bertakwa kebetulan itu dengan melaksanakan sediakan sholat nah kebetulan situa saya 167 orang dengan guru 8 orang ini berupaya supaya anak-anak ini nanti sama dari sekolah UPTD di negeri polisi kepalakan tiga sebarang ibarat ini bisa melaksanakan sholat dengan benar dan mampu membaca minimal ketelusuran itu jadi ini dilaksanakan keketian akumat mulai dari niat nyariat oleh akal dibaca hanya lantung dan diikuti oleh orang-orang itu lapa kemudian untuk imunisasi imunisasi bagi imunisasi untuk imunisasi kita bekerja sama dengan puskesmas jadi kita untuk perhatian anak-anak ini kegiatannya seperti ada imunisasi kemudian ada obat cacing bupat cacing kemudian kita juga lakukan pengalong lupa bupati dan dia kalau membuat bupati ini khidmat untuk menghindari tiga dosa sebesar pendidikan yang pertama adalah kecerahan yang kedua kecerahan seksual yang ketiga intoleransi itu kerjasama dengan intensi penegi hukum bu dari perhitungan anak atau kenapa sekolah ini bu ini pak jadi kita itu bekerja sama mereka akan mensosialisasi bagaimana sebenarnya yang termasuk perjahatan pilih bagaimana apa cangsi yang diberikan jika mereka melakukan jadi ini adalah kita sebetulnya pencegahan preventif ya pencegahan supaya anak-anak itu tidak melakukan kata-kata yang kita inginkan nah ini sudah terjasama juga sama bapak kepala besa dan melakukan masyarakat karena begitu daripada saat itu kita pilih akhirnya komisi selat ditampil komisi sekolah kita punya penggurupan komisi kelas jadi perwakilan orang tua dihadirkan supaya ini lah kalau seandainya pada saat ada yang bermasalah takti daripada ibu jadi kita undisi sendiri tim yang mengerjak untuk menangani anak-anak yang kena kekerasan jadi langsung kekulapan prestasi yang sudah diraih sekolah ini apa prestasi yang sudah diraih selama ikut menjabat sebagai pos sekolah untuk prestasi untuk guru guru saya pernah menjadi juara juara satu tapi masih tinggal kesempatan dan saya kepala sekolah sudah pernah menjadi kekulapan 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 kemudian untuk prestasi siswa saya dari tahun 2018 siswa saya tetap menang olimpia di Ketamata juara satu yang terakhir kita juara satu matematika juara tahun pada tahun 2022 jadi 2023 malam kita mendapat 10 buka di bukate di matematika itu namanya siswa kita hijra jadi begitu apa tentang apa namanya kegiatan kegiatan yang saya lakukan saya sebagai pahala berupaya untuk menijakkan kuaritas belajar ini kita butuhkan kerjasama antara orang turis guru pahala skoran dan sex order yang lain kita tidak bisa berkini sendiri tanggung jawab menggunai bagaimana si tua itu kan semangkut tidaknya ditambat di SD ini harus bisa menulis membuat tersebut jadi saya ke depan ini akan memanggil salah satu menarik kumber dari Tanya untuk meningkatkan kualitas buruk bagaimana literasi yang baik bagaimana caranya sampai segitunya tempat jadi saya program tersebut kemarin saya sudah bertemu orangnya tinggal menemukan kapan bisa ini satu lagi saya tanya dia harus teknologi yang bisa terbantahkan lagi gadget ini tersebut tersebut ibu selalu kepala sekolah menginsentrasi anak supaya belajarnya menangkap itu seperti mana pertama begini kita sebagai kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru bahwa kita di zaman millennial ini tidak bisa kita tinggalkan gadget tetapi kita sebagai kepala sekolah menyatakan kepada guru bahwa guru itu bukanlah sumber belajar tapi fasilitator belajar jadi anak-anak tadi diarahkan untuk menggunakan gadget itu yang benar contoh ketika akan mengatih ANBK jadi anak-anak itu menggunakan gadget tapi kita mengambil informasi atau soal-soal yang digunakan untuk latihan ANBK seperti itu jadi di sekolah tidak kita di sekolah tidak kita tidak tidak mengatih gadget tapi apa kita sekolah yang kita pakai jadi seperti itu Pak jadi saya bersara untuk kegiatan apa ini meningkatkan kualitas belajar ini tantangannya memang cukup berat kalau untuk menghadapi yang terpenting yang sekarang jadi kita sebagai guru itu harus ekstra keras guru yang baik adalah guru yang menggunakan metode yang baik dan paling kayang kepada sigua itu adalah guru yang baik tidak ibu ini benar-benar benar-benar dia lakukan hati anak ibu berat ya akan terjadi sekolah ramah anak ya iya ramah anak dan tinggal tidak 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 kalau tidak tidak anak anak macam anak mau belah dan kan begitu kan jadi semuanya ini memang harus terkena nama yang baik di antara kumul tisuah kekalah sekolah harus terkena mantul harus kualah kualah ini harus nama yang baik tidak bisa terkena kutundir jadi alhamdulillah terkena ini karya berupaya untuk meningkatkan pencerdasan siswa hidangnya nanti di SDT nanti di sekolah tidak ada lagi yang tidak memasai dan bisa memasai itu bukan apa jadi saya sebagai kepala semuanya memotivasi mempertahankan benset guru tetap harus pada guru yang memasai video ayo kita berjalan dengan guru bingk 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 disampaikan kepada Bapak Asahan suatu dari dinas pendidikan Bu kalau saya karena 4 saya memilih saya ini sekolah apa namanya Bu sekolah pendera saya sekolah pendera angkatan kedua hari ya Pak harapan saya saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dimana selalu ada apa selalu Bapak Kepala Dinas itu terlalu turun kemari seperti Pak waktu itu yang dari Terangi Adil Kemari ke Pak Kepian kemudian Pak Adil yang berkodakan nah saya terima kasih dengan adanya turun bapak itu dari sekolah saya memperkisasi bahwa sekolah ini berkodit ramai kan kemudian paling kita untuk apa namanya sanitasi gitu ya baru cuma berkodit yang tidak terjadi sekarang hari ini saya bersyukur tadi sesungguhnya datangnya Bapak Kepala Dinas sekolah saya sudah membahkan mereka sepenuhnya 6 kelaruhan kelas kita menengahkan sekolah yang diberikan dinas dinas diberikan kepada mereka selaku sekolah dan sekolah kita juga Pak sudah 3 tahun ini melakukan kegiatan IMD kan mulai dari pertangan dan selalu diunjungi dari IMD ini gurunya berapa 165 gurunya sekitar 7 uang kelasnya semua 6 yang PDS yang PDS 1 P3 K1 yang Honor ada 5 operator 2 ditambah 1 penjaga sekolah karena kemalin ini insya Allah tidak karena kita sudah bekerja sama kepada seluruh masyarakat yang meninggal di sekolah kemarin juga mengatakan kenapa di bawah masyarakat jawaban saya begini saya ternyata bersyukur ada masyarakat di sini tujuannya apa untuk menjaga aset-aset yang sudah saya adakan di sekolah kita seperti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kami dari media NKRI BSM mengucapkan terima kasih saya bisa berwancara langsung dengan ibu kepala sekolah ibu junior di sekolah di sekolah di sekolah kami dari media NKRI DSM dapat di nomor terimas yang terima akhir ini yang terima kasih Ini salah satu apa Bu? Ini taman baca atau kemana? Ini adalah salah satu kegiatan yang disampaikan oleh Pak Kadis Itu menu buli rata Apa itu menu buli rata Bu? Menu buli rata adalah program menuju literasi nomerati Jadi alhamdulillah kita melaksanakan pojok baca ini kegiatannya Untuk membantu para siswa untuk melancar membaca Bagaimana membaca itu yang sebenarnya ada lancar membaca Dan memahami apa yang dibacaan Ini salah satu program Bapak Kepala Denar Pak Kadis Krianto Ini buli rata Inilah ujiannya, inilah implementasinya Taman membaca Buku-bukunya buku apa aja itu Bu? Banyak Pak Apa itu? Dongeng Kartun Kartun Jadi buku itu yang menarik Pak Itu dibaca Ini yang meningkatkan Daya baca Iya Pertama buku itu harus menarik Jadi ketika dilihat Anak udah mulai senang Senang dulu Tidak isinya itu senang Setelah dia menarik Apa yang dibatanya? Kemudian kalau kita berharap kepada seluruh siswa Setelah membaca ini Harus tahu judul apa yang dibaca Sampai berapa halaman yang dibacanya Seperti itu Dan kira-kira apa kesimpulannya Amanat apa yang disampaikan Di dalam kebacaan Seperti itu Kantinnya mana Bu? Kantinnya kan oka? Kepulkan oka Bu Bagi permisi Bu Kami mau lihat Makanan itu anak sekolah SD Bu Yang buat ini siapa Bu? Saya Ibu ya Habis ini Bu Kalau anak-anak setelah satu hari Sekolah-anak pulang sekolah gitu Bu Kadang-kadang habis kadang Ya Oh makanannya apa ya Bu Ada Ini roti Oke Bu Kita ke taman Taman ini Bu ada Bu Itu taman bunga ya Bu Ya Bebet banget itu Itu mana kebetulan lagi di Rehampan Iya Iya Coba Bu Situ Ibu Jalan ke taman Yang bunga itu Bu Ya Jadi Ini maunya diangkat dulu ya Tangan Apalah Tangan Itu saja Jalan saja Saya Bagus Saya jalan-jalan 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 sampai ke tepi sana Taman Bunga ini apa yang ini gagasan ini selama ibu di sini atau kemana bu pertama kali saya masuk ke sekolah ini tidak memiliki taman tidak memiliki apapun pak berapa tahun ibu di sini saya dari tahun 2018 sampai sekarang pak jadi sekitar 5 tahunan saya di sini Alhamdulillah saya berjuang terat mulai dari saya tanam yang kecil-kecil dulu saya tanam di rumah kemudian sudah besar saya bawa ke sekolah bukan kebalannya dari sekolah saya bawa pulang tidak tapi dari rumah saya saya tanam saya buat pakai polybag setelah besar baru saya ini saya patah itu ada apa ibu sayuran ibu ya itu adalah itu adalah kegiatan projek kelima yang sekarang ini adalah salah satu permasalahan di sekolah saya mengapa saya mengambil tanaman sayur-sayuran hijau adalah memperkenalkan anak untuk menjadi anak yang sehat itu harus makanan sayur-sayuran hijau dan protein ini adalah anak pak yang nanam ini ya kita kerja sama-sama orang tua untuk membeli pupuk kandangnya jadi ini memang tidak dipupuk dengan pupuk pabrik ya jadi ini organisasi semuanya pak ya jadi ini lebih kumpul kita beli sekangnya kemudian kita beli sekangnya kita jadi satu begitu baru jadi kita ketakkan di beli itu kemudian kita ada sebuah telepon untuk pendidikannya ini lagi ya pak alhamdulillah kalau kemarin kita panen pak kita kasih sama ibu koru wil gitu jadi semalam orang dari dinas pak ya jadi mau minta kalau panen pak ini dibawa ke dinas ya oh my god oke bu terima kasih sharing-sharingnya dengan siapa ini ibu ibu sekarang sebagai apa sebagai kepala sekolah UPTD SD Negeri 014683 Kedamai Barat Kesamatan Pulau Bambin kabupaten apa waktunya buka bu yang lebih ini tuh kamar mandinya bu ya ibu namanya siapa bu ibu junior khatmi DSBH sebagai sebagai kepala sekolah UPTD SD Negeri 014683 ini kamar mandi untuk anak sekolah ibu ya ini untuk anak-anak ibu ya ini kebetulan untuk fasilitas guru itu guru sebelah sana yang dua lokal itu untuk siswa laki-laki satu perempuan kemudian pintu daripada laki-laki itu sudah kita buat baiki nah jadi ini ini pintunya kita bermanfaatkan untuk alat tadi pak kanan-kanan mandi jadi bermanfaat jadi udah jelasnya ya 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 Terima kasih telah menonton